Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 9 halaman 246 sampai 247 nah ini dia terjemahannya mengkomunikasikan bekerja dalam kelompok satu dari pada halaman selanjutnya adalah paragraf tentang sekolah tetapi paragraf tersebut belum dibuat tanda bacanya belum benar atau belum ditulis secara yang benarnya jadi artinya tanda baca titik koma huruf besar huruf kecil mungkin seluruhnya huruf kecil ya tulis ulang paragraf tersebut dalam kalimat yang benar atau yang bagus tulis tangan paragraf kamu itu pada selembar kertas pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar pergunakan juga tanda baca secara benar ketika menulis ucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar pergunakan kemus jika ada masalah tanya guru kemudian presentasikan paragraf tersebut di depan kelas ucapkan kalimat-kelimatnya secara keras jelas dan benar artinya waktu mempresentasikan paragraf itu di depan ya kalian harus mengucapkannya secara keras jelas dan benar nah ini dia paragrafnya sekolah mungkin kita langsung saja kita terjemahkan sambil membuat tulisannya yang benar nah seperti school judul kita lihat di atas nah ini ini kan huruf besar yang yang pertama ini ya maka school juga harus huruf besar ini disini kan masih huruf kecil ya nah seperti itu sebuah sekolah adalah tempat dimana belajar pergi untuk belajar hari ini untuk belajar nah titik hari sekarang anak-anak dalam di kebanyakan negara in most countries harus pergi ke sekolah ya sekolah untuk beberapa tahun ya nah titik teachers para guru para guru membantu mereka untuk mempelajari untuk belajar nah untuk belajar titik sebuah sekolah dikepalai ya dikepalai oleh yang pihak berbenang atau seorang kepala sekolah sekolah titik di sekolah siswa bisa mempelajari keahlian-keahlian dan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan mereka kehidupan mereka sekarang dan di masa depan nah di kebanyakan kebanyakan negara ya koma siswa mempelajari pelajaran-pelajaran dasar basic subjects ya ilmu pengetahuan alam musik geografi sejarah dan bahasa-bahasa ya seperti kalian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin ada juga bahasa Jepang dan yang lain-lainnya seperti itu mereka juga mempelajari kegiatan ekstra kurikuler ekstra kurikuler aktivitas 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 ekstra kurikuler di Indonesia agama religion ya agama itu termasuk compulsory ya compulsory adalah pelajaran wajib ya religion is a compulsory subject pelajaran wajib dengan guru mereka guru khusus dan dan teman belajar juga belajar bagaimana menjadi orang yang baik yang bisa membedakan membedakan antara yang baik dan yang salah dan antara yang bisa diterima dan dan wrong ya and wrong and antara yang bisa diterima dan dan kebiasaan ya maaf kebiasaan yang biasa diterima dan tidak bisa diterima ya oleh masyarakat itu maksudnya behavior nah itulah terjemahan untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat